hai oke halo guys balik lagi di channel saya Tentra Service kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin air di sini mesin airnya semijet pump disini kita lihat merknya Vendrolo ya jadi disini kondisi mesinnya hidup namun hanya suara dengungan kecil saja yang terdengar mesinnya tidak berputar saya langsung kita tes ya ini terlihat saya colokkan ya bisa didengar bisa dengan teman-teman itu hanya suara dengungan kecil saja namun di sini gearnya tidak berputar oke kita matikan dulu ya sekarang saya mau bongkar mau ukur di bagian ini di dalam box putih ini ini ada dua kita bongkar dulu ya saya terposisi kamera dulu oke teman-teman kita lanjutnya kita di kita bongkar dulu kita buka ya Suri agak goyang kameranya teman-teman jadi ini di dalam boxnya adalah jalur kabel kabel ini kabel input listrik listriknya menuju kelilitan tapi sebelum menuju kelilitan ada sebuah kapasitor di sini ya jadi nih nah ini dia dulu jadi teman-teman kapasitornya jadi kita mau ukur dulu tegangan disini ya tegangan yang masuk tegangan listriknya ada berapa volt sini ini kita setting di apa ya testernya di AC coba kita colokin dulu ya kita memastikan beberapa arus listrik yang masuk karena indikasinya disini teman-teman sorry listriknya sesekali-sekali ngetrik kita bisa lihat nih listrik listrik listriknya drop ya itu 94 coba kita copot kita ukur langsung ke terminal listriknya yang dicolokkan berapa di sini listriknya berapa di sini listriknya teman-teman agak goyang sore belum pas yang kepalanya ya sebentar teman-teman agak goyang nih eh extensionnya kita paskan dulu ya oke bisa dilihat teman-teman ini extensionnya sudah pas ya sebentar itu arusnya 215 yang dari apanya ya dari stekernya ya dari co sambungnya arusnya 215 normal namun ketika kita colokkan ke mesin arusnya berkurang jadi penyebab utamanya disini disebabkan oleh ini kapasitor ini bermasalah ya teman-teman teman-teman ini harus kita ganti atau kita coba dulu kita pastikan kita ukur ya jadi ini tinggal ditarik aja ya dari soketnya seperti ini ini tinggal kita coba saja ya menggunakan tangan biasa juga bisa teman-teman gak usah khawatir karena kapasitor ini tidak memiliki kutub ya sorry tidak memiliki kutub ya teman-teman harusnya ini kita ukur di skala apa ya skala ini sorry kapasitor kita bikin kita buat di settingan untuk pengukuran kapasitor ya ini ini skalanya dia nofarad coba kita ukur ya saya lihat teman-teman ini tidak memiliki kutub positif negatif bebas untuk mengukurnya kita lihat disini berapa nah itu hanya sekitar 5,9 mikro farad lebih dari setengah yang loss ya yang hilang jadi kapasitor ini rusak teman-teman disini tertera 12,5 mikro farad dan toleransinya kurang lebih 5% kurang lebih jadi sekarang kita mau ganti kapasitornya nah saya sudah sediakan disini kapasitor pun gantinya bisa dilihat ini teman-teman ini kapasitor pun gantinya ya sama-sama 12 mikro farad namun disini hanya 12 pas bahwa ada 12,5 tidak masalah ini bisa kita ganti ya kalau kita mau masukkan kapasitor yang bagus berlebih yakin ya kita ukur disini berapa ininya hasilnya kita lihat sorry lihat itu nilainya sekitar sorry nah itu 13 mikro farad gak apa-apa lebih sedikit itu toleransinya ya oke sekarang kita ini kita pasang pendentinya dulu ya teman-teman jadi ini kondisinya sebenarnya pinnya tadi ini harus masuk kesini ya ke bagian sini ya seperti ini karena koneksinya melalui pin ini gak masalah ya teman-teman jadi kita harus koneksikan ini yang ini kesini dan ini juga kesini ya saya punya ide ini saya copot aja kaki yang dulu ini nanti saya solder ya teman-teman jadi ini saya punya ide karena ini udah rusak gak apa-apa kita cabut aja ya kita copot dari dari sininya gak masalah ini saya skip aja ya teman-teman proses untuk melepas ininya oke teman-teman kita lanjut lagi jadi disini saya sudah cabut ini pin dari kapasitor yang lama kenapa saya mencabut karena saya supaya mudah nanti untuk melekatkannya ke ke ini ke kabel dari dalam dilitannya dan ke soket penghubung ke arus listriknya ini saya copot tadi gampang aja menggunakan tang potong sekarang kita akan menghubungkan ini dan akan menyoldernya nanti ke ke kabel kapasitor yang baru ya oke langsung disini saya langsung pasang aja ya ini ke pin kabel yang nyambung ke dalam dilitutan dan ini satu lagi sekarang saya hubungkan ke soket yang ini ya oke saya lihat ini kita hubungkan oke dan ini ini kita solder langsung kesini ya langsung kita coba aja dulu untuk ininya ya saya solder dulu ya kepala pinnya supaya melekatnya nanti lebih mudah jika teman-teman tidak punya solder mungkin bisa langsung di hubungkan aja kabelnya ya tidak masalah ini supaya dia lebih ini tahan lama aja ini sudah cukup sekarang saya solder ke bagian ini ya ke bagian atasnya atau sampai dua tidak masalah ini untuk sekedar untuk melekatkan supaya kita untuk ngetesnya ya oke teman-teman sekali lagi ini pemasangan kakinya bebas bebas ya teman-teman gak apa gak mesti harus teratur karena dia gak ada kutubnya ya kapasitornya ini kita hanya untuk ngetes aja dulu nanti kita ini ya kita rapikan kembali setelah ini kita tes bagus selamat menikmati ini sudah terhubung kita mau tes dulu ya ini sudah terhubung kita kencangkan aja ya oke sudah lepas kurung kuat ya soldarannya saya skip aja jangan lama ya oke ini sudah terpasang sementara sekarang saya mau coba tes ya langsung kita corokkan apakah mesin airnya sudah hidup teman-teman sekalian mesin airnya menyala saya matikan saya colokkan lagi ya saya pukul ke dalam ac-nya dan lihat ini ke dalam ac-nya sudah sudah kembali ke angka 200 ini sudah kembali ke angka 200 normal ya oke jadi seperti itu teman-teman jadi memang problemnya tadi di kapasitornya yang merusak setelah kita ganti mesin airnya langsung hidup dan tegangan listriknya tapi tapi kembali normal tidak usah lagi oke coba saya normalkan lagi ya teman-teman oke saya pause dulu ya oke teman-teman jadi seperti seperti inilah kenampakannya setelah saya langsung solder ulang pinnya disini kedua pinnya bisa dilihat disini ya menyatu dengan pin lilitan yang tadi sekarang kita masukkan ini kesini supaya kita tutup karena ini sudah selesai oke ini sudah selesai sekarang kita tutup lagi karena tadi sudah normal ya sebentar oke teman-teman ini cover penutupnya langsung kita pasang ya jadi teman-teman seperti itulah kesimpulannya kali ini cara kita memperbaiki mesin semi air mesin air semi Jepang bila kondisinya mesin menyala namun hanya getaran saja kita coba memutar piringan motor disini piringannya tidak mau juga muter malah kan listrik membalik ya meteran membalik setelah kita pastikan ternyata memang kapasitornya yang rusak karena nilai kapasitasnya sudah menurun menyebabkan arus menjadi drop ya oke teman-teman ini sudah saya pasang kembali sekarang kita tes lagi ya itu finishingnya kita tes lagi sekarang saya colokkan oke sudah menyalakan kembali jadi memang benar permasalahannya tadi ini apasitornya yang rusak ya oke saya matikan ya jadi cukup sekian teman-teman video saya kali ini bagaimana cara untuk memperbaiki mesin air mati jadi teman-teman di rumah nggak usah panik pastikan saja di bagian kapasitor ini untuk memastikan bahwa kapasitornya bekerja dengan baik atau tidak jadi cukup sekian teman-teman video saya ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian sampai jumpa di video saya berikutnya salam service tendra service selamat menikmati selamat menikmati